Selama ini, orang hanya mengetahui jika Rian, vokalis grup band The Massive, adalah kolektor vinyil dan CD. Koleksi piringan hitam dan CD DVD-nya mencapai ribuan banyaknya. Namun kalangan tertentu juga tahu kalau Rian adalah kolektor jersey Manchester United, klub sepak bola idolanya. Hebatnya, hampir semua seragam klub berjuluk Setan Merah yang ia punya adalah original. Bukan yang bajakan, bukan yang gak resmi, semuanya ini benar-benar yang original dan senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini. Ya banyak ngasih masukan juga kalau jersey itu kalau bisa harus yang original, harus yang... Pokoknya banyak belajar lah, ternyata selain itu juga di sini juga selain ketemu sama teman-teman bisa saling tukar koleksi. Di pasaran harga jersey Ori bervariasi, dari 1 juta hingga belasan juta rupiah. Wajar jika para kolektor mulai berpikir bahwa koleksi mereka adalah investasi termasuk Rian. Ternyata juga investasi juga karena semakin lama jersey itu makin mahal. Bahkan sampai ada yang harganya Rp 150 juta, sampai ada yang Rp 200 juta ada itu benar-benar yang dipakai sama pemainnya. Makanya tadi kan aku bilang pengen punya match war-nya Sosjer, pemainnya aku suka. Ya gak tahu harganya berapa, tapi terakhir sih aku tahu kayak yang Cantona, R. Cantona itu sampai harga satu mobil makanya Rp 200 jutaan. Tapi aku belum sampai ke situ, ntar istri marah. Namun meski bernilai ekonomis, bagi kolektor nilai sejarah dan kepuasan jauh lebih penting. Sehingga kalaupun dilepas, kebanyakan dilelang untuk acara-acara amal. Kalau jersey sih masih sekitar 40-an lah, tapi memang aku langsung beli yang langka-langkanya gitu. Dan itu cukup menguras ATM. Rian sendiri saat ini sudah memiliki sekitar 40 buah seragam klub pengkoleksi 20 juara Liga Inggris itu. Meski tak menganggarkan budget khusus, ia akan membeli jika memang menginginkannya. Makanya ini gak bisa ada budget khusus, karena emang emergensi semua gitu. Jadi gak, kalau emang lagi pengen ya gimana caranya harus bisa beli gitu. Amin memang memiliki jiwa entertainment sejati. Tidak saja kemampuan akting yang di atas rata-rata, kisah dan gaya hidup serta style berbusananya acap menjadi perbincangan. Gaya dandan itu tetap tak berubah, meski kini sudah beristri. Bahkan Evelyn sang istri terpaksa mengikuti dandanan suaminya. Lu tau lah, kalau gua kan emang super stylish ceritanya. Gubelin. Enggak lah lu tau, kalau misalnya gua attending one event gitu kan emang, emang dulu mantan stylish sih, mantan fashion consultant. Jadi gua emang kebetulan punya kemampuan untuk mix and match, punya kemampuan untuk memformulasikan cara bergaya seperti apa, dan kebetulan dia juga di Jepangnya dulu emang fashion tastenya itu emang bagus, jadi emang kita nyambung aja. Bukan hari ini aja ya Bi ya, setiap kita datang ke sebuah acara kita kompakkan bajunya ya? Iya, kompakkan sih. Dan kita emang kalau di tempat pilih baju tuh tanpa maksudnya ngatur atau gimana, emang kita udah, oh ini bagus ya, ini bagus ya, emang kita bareng aja kita emang samaan aja gitu. Selera aming kepada busana yang unik dan menarik perhatian memang sudah terbentuk dari dahulu. Hebatnya, bintang yang melejit dalam sitkom ekstravaganza ini bahkan tak butuh waktu lama untuk memilih. Konsepnya, ceritanya ini samurai with his apprentice gitu kan. Samurai dan muridnya. Iya murid-muridnya, dia gurunya. Sebelum jadi ninja ya. Betul. Bajunya emang merepresentasikan banget dengan apa yang-apa yang kita bilang kehalayak. Reviewnya kita cepet banget ya Bi. Iya cepet banget. Reviewnya cepet banget. Karena kita berdua tuh kan sukanya gaya-gaya yang gak terlalu riwe gitu kan. Kita sukanya gaya-gaya yang simple, dia emang Mandy aksen gitu kan. Simple kayak gini, clean. Tapi kita ngeliat cuttingnya, ngeliat ngeliat cutting, ngeliat look, ngeliat shape-nya kayak apa.